Pemerintah Kabupaten Tanja Barat telah melayangkan surat kepada Kementerian Perhubungan terkait dengan usulan untuk meminta penutupan pelabuhan Roro yang ada di Kuala Tungkal. Hal ini dilakukan guna pencegahan penyebaran virus corona melalui keluar masuknya orang dari luar daerah Tanja Barat. Mencegah sebaran virus corona, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepakat akan menutup operasional pelabuhan penyeberangan Roro ke Kuala Tungkal hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dengan adanya kebijakan tersebut, imbasnya operasional pelabuhan yang melayani penyeberangan dari Batam ke Dabo Singkep maupun sebaliknya dihentikan. Bupati Tanjung Jabung Barat, Safriel mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk meminta petunjuk. Kebijakan penutupan ini tidak bisa dilakukan oleh sebelah pihak karena memenang penutupan ini bukan memenang pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Safriel juga menegaskan kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat, terutama masyarakat kota Kuala Tungkal untuk tetap berada di rumah. Hal ini guna untuk meminimalisir dan mencegah virus corona. Karena ini kan tidak ada wewenang kita menutup pelabuhan ini. Jadi kita sedang berkirim surat kepada Departemen apakah bisa kita tutup. Nah seharusnya kebijakan ini tidak bisa separuh-seharus ini, harus nasional. Jadi kita lakukan lockdown itu seluruh Republik. Artinya dari luar negeri tidak boleh masuk, kita juga tidak boleh keluar. Jika perlu dua minggu itu kita di rumah saja. Supaya rantai penyebaran itu terputus, kemudian masa inkubasinya habis. Itu harapan kita, ada kebijakan nasional nanti. Bukan Tanjung Barat bikin sendiri, nanti Batang Hari bikin sendiri. Ini tidak efektif. Tapi kalau nasional mengatakan bahwa mulai tanggal sekian, tanpa sampai 14 hari ke depan, kita istirahat di rumah termasuk kantor. Itu saya kira lebih baik.